inilah teman-teman bonsai kelapa kita yang sebelumnya kita perkurangkan untuk penghasilan daun namun ini akarnya sudah mentok maka ini potnya akan kita ganti dengan botol aqua yang lebih panjang lagi jadi sebelumnya teman-teman ini kita buka dulu sungkupnya karena ini masih muda sebelumnya kita sungkup dan setelah itu baru kita keluarkan dari potnya jadi karena dia udah terlalu agak padat maka kita mengeluarkannya secara pelan-pelan ya kita pencet-pencet dulu agar bisa keluar dan ini harus dilakukan dengan hati-hati karena akarnya masih lunak jadi kita coba congel dulu tanahnya namun agak berat kita coba tarik pelan-pelan akarnya tapi jangan terlalu dipaksa ya kita tarik sambil goyang-goyang agar dia bisa keluar pelan-pelan ya udah keluar ya teman-teman beginilah keadaan kondisi akarnya akarnya yang panjang ada empat empat biji jadi dia berbentuk kaki hewan kita programkan sebelumnya kakinya atau akar besarnya hanya empat biji jadi ini sekarang kita masukkan lagi ke pot yang lebih tinggi atau botol aqua setelah itu kita isi tanah yang subur jadi ini programnya menggunakan tanah karena akarnya sedikit maka kita grup programkan menggunakan tanah saja jadi tanah yang lama kita keluarkan dulu baru kita isi lagi ke botol aqua atau pot yang barunya jadi untuk itu teman-teman bagi teman-teman semua yang baru berkunjung di channel kita sambil mengisi tanah ke pot yang baru ini jangan lupa untuk mendukung channel ini agar semakin maju dan berkembang dengan cara menekan tombol subscribe like dan share ke teman-teman agar channel ini semakin maju dan berkembang dan juga jangan lupa tekan tombol notifikasinya atau tombol loncengnya agar jangan ketinggalan video-video saya selanjutnya ya terima kasih bagi teman-teman yang sudah melekan tombol subscribe like dan juga tombol notifikasinya dan sekarang kita lanjutkan dulu mengisi medianya ke dalam pot atau mengisi botol aqua nya jadi tanahnya ini teman-teman kita isi agak sedikit padat agar bisa menahan akar bonsai kelapa kita ini ya kita menggunakannya menggunakan tangan karena lubangnya kecil jadi harus digunakan dengan tangan ya sambil kita ketok-ketok agar tanahnya tambah padat kita isi lagi celahnya dan kita bentuk dia agak menongging sedikit lagi yang mana yang belum padat ditambah lagi kita padatkan sambil tekan-tekan ya kira-kira seperti ini teman-teman dan ini menjaga agar dia jangan jatuh kita kasih kawat tapi akarnya tadi jangan terkena tusukan kawat ini nanti apabila terkena tusukannya maka akarnya nanti akan jadi rusak dan bisa mengakibatkan akarnya membusuk ya kita kasih penyokong menggunakan kawat ini ya rasa-rasanya sudah kuat untuk menyokong tempur bonsai kelapa kita ini jadi sekarang nakarnya belum mentep sampai di bawah dan ini kita coba koak sedikit lagi atau kita sayat agar daun-daun mudanya nanti bisa leluasa keluar kita sayat pelan-pelan dan kita buka lagi daunnya yang agak keras ini agar daun mudanya nanti bisa bebas untuk keluar selamat menikmati selamat menikmati oke karena masih terlalu agak mudah sekali teman-teman maka kita harus hati-hati jangan sampai patah pucuknya ya ini kita keluarkan dulu dan kita buka sedikit pucuknya atau daun mudanya baru kita potong aja daunnya dan kita buang aja oke kita tinggalkan sedikit saja kita sungkup lagi karena ini masih muda dan ini rawan dimakan oleh semut jadi sampai disini pertemuan kita kali ini mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua kalau suka dengan video saya jangan lupa untuk menekan tombol subscribe like dan share ke teman-teman agar channel ini semakin maju dan berkembang terima kasih buat teman-teman semua yang telah berkunjung dan sampai jumpa kembali terima kasih selamat menikmati selamat menikmati